Intro Assalamualaikum soleh soleha Sobahul khoyir bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya soleh soleha baik soleh soleha kali ini kita akan belajar bersama lagi ya kita akan membelajari materi di tema 5 subtema 4 pembelajaran ke 6 soleh soleha sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya soleh soleha agar kegiatan belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah soleh soleha kalian tentunya memiliki pengalaman yang mengesankan kan pengalaman mengesankan adalah pengalaman yang tidak terlupakan oleh kita nah disini mutiara mau berbagi pengalaman mengesankannya yaitu ketika dia baru memiliki seorang adik kehadiran adik disambut baik oleh seluruh keluarga adik bayi yang mungil dan lucu disayangi semua orang mutiara mutiara kakak Udin menuliskan puisi untuk adiknya mutiara membacakan puisinya di depan kelas adikku sayang adikku selamat datang ke dunia kakak akan selalu menjaga adik yang lucu cepatlah besar kita akan main bersama nah soleh-soleha setelah tadi kita sama-sama mendengarkan puisi yang ditulis oleh mutiara sekarang kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini ya nomor 1 apakah judul puisi yang ditulis mutiara ya hebat sekali judulnya adalah adikku sayang kita lanjut ke nomor 2 ya yang nomor 2 mengapa ia menulis puisi itu iya betul sekali mutiara menulis puisi tersebut karena mutiara menyayangi adiknya nah sekarang yang nomor 3 puisi itu bercerita tentang siapa coba tadi puisinya bercerita tentang siapa ya ya hebat puisi tersebut bercerita tentang adik mutiara selanjutnya yang nomor 4 menurut pendapatmu bagaimana perasaan mutiara saat menulis puisi itu ya betul sekali mutiara merasa senang nah mudah kan soleh-soleha soleh-soleha kalian tentunya juga memiliki pengalaman yang mengesankan ya nah jika kalian memiliki pengalaman yang mengesankan silahkan tulislah sebuah puisi tentang pengalaman tersebut di kotak berikut ini ya selamat mencoba soleh-soleha apakah kalian sudah pernah melakukan kerjasama di rumah ya kerjasama di rumah itu bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga kerjasama membuat pekerjaan rumah lebih ringan dengan bekerjasama seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah bekerjasama menambah kasih sayang antar anggota keluarga apakah keluargamu senang melakukan kerjasama apa saja kegiatan kerjasama yang keluargamu lakukan silahkan kalian tuliskan pada gambar berikut ini ya ya misalkan kalian pernah bekerjasama menyiapkan makanan nah tuliskan disitu ya yang kedua kerjasama membereskan mainan atau kerjasama menjaga adik jangan lupa untuk selalu bekerjasama di rumah ya soleh-solehah udin memiliki kebutuhan yang berbeda dari kakak udin membutuhkan baju kecil yang nyaman udin butuh popok udin juga butuh selimut hari ini ibu dan ayah mengajak mutiara berbelanja kebutuhan udin ayah berjanji mutiara juga akan dibelikan pakaian baru mutiara senang sekali mutiara sudah memiliki banyak pakaian udin belum punya banyak pakaian saat berbelanja ayah dan ibu membelikan lebih banyak pakaian untuk udin mutiara tidak merasa iri mutiara membantu memilikan baju lucu untuk udin baju baru udin sudah selesai dicuci ibu akan memasukkan baju-baju udin udin belum memiliki lemari sendiri baju udin disimpan di lemari mutiara ibu menghitung ada 10 baju udin dan ada 30 baju mutiara berapa banyak semua baju yang disimpan di lemari mutiara baju udin ada 10 dan baju mutiara ada 30 jika dijumlahkan maka hasilnya adalah ya betul sekali jumlah seluruh baju yang ada di lemari mutiara adalah 40 hebat ya soleh-soleha nah soleh-soleha setelah tadi kita menghitung banyaknya baju yang ada di lemari mutiara kali ini kita akan mencoba menentukan gambar baju yang tepat sesuai dengan perintah nah kita coba dari contoh yang pertama ya yang pertama kita memiliki angka 15 jadi kita harus menempelkan 15 gambar baju di kotak yang pertama selanjutnya ada di sebelahnya ada angka 12 jadi kita tempelkan 12 gambar baju di kotak yang kedua ya kotak terakhir itu adalah jumlah dari seluruh baju yang ada di kotak pertama dan kedua dan hasilnya adalah 15 ditambah 12 adalah 27 bagaimana mudah kan soleh-soleha baik jika kalian sudah bisa menghitung jumlah dua bilangan secara perlu susun silakan kalian melanjutkan mengerjakan halaman 193 ya soleh-soleha silakan kerjakan dengan sebaik mungkin semangat soleh-soleha baik soleh-soleha sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih telah menonton!